Intro Sahabat official, kali ini kita akan membahas tentang Adanya seorang narasumber pembuat video yang ingin videonya diviralkan karena kaitannya dengan adanya sebuah masjid yang dipakai sebagai aktivitas maksiat, minum-minuman keras, bersina, dan lain sebagainya. Tentu saja hal ini mengagetkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam hidup Allah, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Senang sekali rasanya admin masih bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui channel ini tentunya dengan pembahasan yang tidak jauh-jauh dari serba-serbi dunia kristologi dengan mu'alaf dan murtadinya atau juga dari hasanah islam agar kita tahu apa saja yang terjadi di luar sana melalui video-video yang kami tampilkan, melalui video-video yang kami tayangkan di sini dan kita bahas bersama-sama agar kita mendapatkan pelajaran atau hikmah dari padanya ya sahabat official. Oke assalamualaikum sekalian hobi, ketemu lagi dengan gue Hardy di Hardy Adventure di video kali ini. Astagfirullahaladzim, gue menemukan ada masjid terbengkalai. Masjid yang mewah, masjid yang bagus, di pinggir jalan ya, ini di daerah Cirata teman-teman. Bahkan belakang masjid ini adalah Waduk Cirata. Kita lihat samping kanan, kirinya juga sudah banyak sekali, tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh. Dan, you know lah, masjid itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi umat musim khususnya ya teman-teman. Karena ini tempat ibadah. Namun teman-teman, tadi gue udah ngobrol panjang lebar dengan warga sekitar sini, warga sini. Gue agak kaget ternyata di masjid ini dipakai untuk berbuat maksyiat. Astagfirullahaladzim. Sahabat official sangat disayangkan ya, masjid yang seindah dan sebagus ini ternyata ditelantarkan gitu kan ya. Kami tidak tahu penyebabnya apa dan bagaimana ceritanya yang sebenarnya mungkin disini ada pemirsa atau sahabat official yang menyimak video ini. Dan kebetulan kalian berdekatan lokasinya dengan masjid ini. Mungkin kalian bisa infokan kepada kami, silahkan nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Lihat teman-teman, disini banyak sekali bungkus-bungkus komik yang dipakai untuk mabuk ya. Ini banyak sekali botol-botol. Jadi menurut warga sini, ini tuh dipakai untuk mabuk-mabukan tiap malam. Disini. Oh my God, lihat. Banyak sekali bungkus-bungkus komik. Obat batuk. Dan botol-botol minuman yang dipecah-pecahkan. Oke, kita masuk ke sana teman-teman. Sedih gak teman-teman melihat masjid seperti ini? Dibiarkan terbengkalai. Oke. Jadi teman-teman, menurut informasi yang gue dapat, masjid ini ternyata dibangun oleh perorangan dan bukan PT atau bukan yayasan. Tapi seorang dermawan yang membangun masjid ini untuk warga sini. Tapi sayangnya, masjid ini terbengkalai bertahun-tahun dan hanya aktif satu tahun. Sudah jadi kayak, apa ya ya Allah? Ini kita lihat di dalamnya ya. Masjid terbengkalai ini teman-teman. Jadi, ada satu warga sini yang menceritakan bahwa beliau lah yang pernah menjaga masjid ini juga. Pernah satu tahun beliau menjaga masjid ini dan menceritakan bahwa beliau pernah menemukan celana dalam berserakan di sini. Dan kayak bekas orang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pesta seks. Astagfirullahaladzim. Dan mereka semua minum-minum di dalam sini. Dimana ini adalah rumah Allah. Tempat orang beribadah untuk umat muslim. Lampunya pun udah mulai dijarah mungkin ya. Karena untuk membarnya pun udah gak ada. Tinggal segini lagi. Astagfirullahaladzim. Karpetnya pun udah usang sekali. Hanya lapat Allah ini aja yang masih terlihat bersinar. Yang masih bagus nih. Sayang banget. Udah gak ada roboh. Sejadah-sejadah bahkan ada tawan dulu itu bersarang ya. Itu kayak sarung-sarung kayak gitu di plastik. Kita lihat belakangnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk speakernya gak dijarah ya. Tuh ada dulu speakernya tuh. Jadi teman-teman tadi salah satu warga sini menceritakan bahwa beliau sangat kasihan sekali dengan orang yang bangun masjid ini. Jadi kan maksud membangun masjid itu agar dipakai beribadah, dipakai sholat oleh warga sini hingga akhirnya menjadi amal jariah beliau. Tapi sayangnya kalau terbengkalai begini dan dipakai maksiat apakah itu bisa menjadi dosa jariah? Karena beliau membangun masjid ini dan itu dipakai bukan untuk beribadah. Tapi dipakai untuk maksiat anak-anak muda ya gak punya adab. Ini masjid Pak. Dan ini masjidnya namanya Masjid Darussalam. Sahabat Wishyel sayang sekali ya padahal masjid ini begitu megah, begitu besar dan nama masjidnya juga begitu bagus. Darussalam. Sebagaimana nama surga ya. Bahkan tersedia juga rumah untuk marbot atau imam dan muazzin juga disediakan disitu untuk menjaga dan merawat masjid ini. Dia melihat banyak sekali sampah-sampah bekas dari para pendosa untuk berbuat maksiat. Mulai dari bungkus komik, botol minuman, bahkan celana dalam dari orang-orang yang habis bersina di dalam masjid ini. Astagfirullahaladzim. Dan ini menurut Narasumbar, ini adalah rumah-rumah untuk marbot, kamar-kamar untuk marbot. Entah kenapa awal mula terbengkelanya menurut keluarga sini karena tidak dibayar, katanya seperti itu. Walah-walah ambisowab ya mengenai itu. Betul atau tidaknya juga gue gak tahu. Dan kalau teman-teman lihat disini banyak sekali kotak-kotak yang madu untuk sarang lebah, jadi sebelumnya pernah dikontrak katanya. Namun tidak dilanjutkan, entah kenapa itu. Tidak ada informasi yang valid atau akurat ya. Dan teman-teman bisa lihat, di bawah sana adalah waduk cirata. Oke, teman-teman bisa lihat, Kak. Tuh, itu waduk cirata nih. Ini bendungan cirata ya. Sudah banyak air ya. Sampai lihat, bambu-bambu banyak gitu ya. Jadi, tadi warga menyebutkan, Bang, kalau bisa, viralkan aja. Biar pemiliknya tahu bahwa, bukan pemilik yang membangunnya tahu bahwa masjidnya sekarang dipakai, dipakai berbuat maksiat. Siapa tahu, ada yang tergugah hatinya untuk memperbaiki masjid ini. Tapi tadi gue udah kan kesini tuh bareng sama teman-teman dari Griping Night nih. Jadi, Insya Allah, kalau diizinkan, kami akan, yang pertama akan up dulu ke media, ke pejabat-pejabat desa. Lalu ke, Insya Allah, sampai ke Fores Cimahi, saya sama Griping Night bakal membenahi ini. Insya Allah, kita benahi sama-sama, kita dengan warga sama-sama berdokong royong agar masjid ini aktif kembali ya. Sahabat official, kami menduga masjid ini berada di pinggir jalan dan jauh dari pemukuman warga. Sehingga hal itu yang akhirnya menjadi kendala utama, padahal masjid ini dibangun oleh perorangan. Artinya, dibangun oleh seorang dermawan atau orang kaya hanya saja tidak tahu siapa orang tersebut gitu ya. Dan kita tidak tahu juga hartanya dari mana diperoleh dengan cara apa. Tetapi, narasumber di sini yang membuat video ini meminta agar masjid ini atau videonya diviralkan agar diketahui oleh pemilik aslinya. Nah, narasumber juga berniat untuk memperbaiki dan merenovasi masjid ini agar bisa digunakan kembali untuk beribadah tentunya ya. Semoga Allah memberikan kemudahan ya kepada mereka. Sahabat official, masjid ini berada di jalan. Gue jalan ke Pleret, Pleret mau nyimpang dulu di Bandungan Cirata karena kita mau istirahat. Ini ada tulisan yang masih menempel di dinding, bagus nih tulisannya. Tidak ada panggilan sepenting, panggilan Allah. Untuk warga Bandung Barat khususnya, untuk warga Bandung, untuk warga Kabupaten Bandung, untuk warga Purwakarta juga. Karena ini berbatasan langsung dengan Purwakarta ya. Jadi dari Cirata langsung ke Pleret. Pleret itu maksudnya, masuknya ke Purwakarta. Nah, ini otak-otak ini bekas lebah. Kita lihat nih lebah. Lebah, ternak lebah, kelanceng, usaha mudah dan jelas, menguntungkan. Tapi udah gak dilanjut, gak tau kenapa. Nara sumber juga gak mau. Eh, bukan gak mau, gak tau. Jadi beliau cuma bilang, saya juga heran gak tau gak dilanjut, katanya gitu. Cuman, kita kesampingan masalah itu, dan gue cuman menyesalkan masalah. Masih terbenggalai. Dipakai maksiat. Bahkan dipakai untuk seks bebas di sini. Pesta seks katanya. Banyak anak-anak yang kesini bawa cewek. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada satu warga lokal yang menemukan selana dalam. Tapi udah dibakar semuanya katanya. Di sini. Sedih gue teman-teman. Karena masjid sebagus ini harus terbenggalai dan juga dipakai maksiat. Mudah-mudahan Allah memberikan saya kekuatan, memberikan saya jalan, agar masjid ini bisa aktif kembali bagaimanapun caranya. Menurut kalian bagaimana? Tentunya kalian juga penasaran kenapa masjid ini kok malah dipakai untuk tempat masjid. Perihal dosa yang dilakukan oleh para penjuta itu dosanya tidak ditanggung oleh si pemilik masjid ya. Karena dari awal niatnya pasti membangun masjid untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan ya. Hanya saja menurut agama Islam, rezeki yang halal akan menjadi berkah. Namun rezeki yang tidak halal tidak bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Mohon maaf ya. Siapapun yang mungkin punya niatan sebagai dermawan ingin menafkahkan hartanya, sebaiknya nafkahkanlah harta yang bersih, harta yang suci, harta yang baik. Karena Allah itu suci dan mencintai hal-hal yang suci. Dan pastinya kami berharap masjid ini bisa berfungsi kembali secara optimal sesuai fungsinya seperti sediakala. Apa komentar kalian ya sahabat ofisial? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya tentang masjid ini. Dan apabila ada yang mau tahu silahkan kalian info-kan ya. Nah sahabat ofisial jangan lupa di-share ya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax